Sarapan bubur ini biasa ya, soto juga mungkin biasa. Nah gimana kalau kita akan coba sarapan yang satu ini, yaitu sate kelopo ataupun kelapa. Kalau sate biasanya dibalur dengan saus sambal begitu atau saus kecap, tapi kalau sate yang satu ini menjadi khas karena dinikmati dengan baluran kelapa. Nah informasi ini juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Siang hari ini. Saya Aristea Sintia atas nama Suruh Kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu ikuti akum media sosial kami di Instagram, X, dan juga Youtube. Jangan kesehatan dan tetap semangat. BTV, televisi, paling menghibur. Selain rawon, dojak cingur, tahu tek, sate kelopo atau sate kelapa merupakan salah satu kuliner kegemaran masyarakat Surabaya. Meski kuliner yang satu ini berasal dari Madura. Seperti halnya sate yang lain, bahan baku sate kelopo sih sama aja dengan sate-sate yang lain, yaitu daging sapi atau daging ayam. Yang membuat cita rasa sate ini semakin khas adalah baluran kelapa berbumbu pada setiap dagingnya. Daging yang sudah berbalur parutan kelapa berbumbu, kemudian dipanggang di atas arang. Suhu panas dari arang dan sensas buki dari asap menambahkan cita rasa pada daging. Gak hanya itu, rasa gurih kelapa gosong juga semakin membangkitkan selera siapapun yang melintas. Jadi bikin pingin mampir deh. Jalan di Noyo memang menjadi surganya kuliner khas Madura ini. Dari lima kedai penjual kate kelopo yang ada di sini, kedai inilah yang menjadi salah satu tujuan favorit pengunjung yang sedang bertandang ke Surabaya. Saking ramainya, dalam sehari bisa menghabiskan 3.000 hingga 4.000 tusuk sate lho, bahkan lebih. Untuk menunya sendiri juga bervariasi kok. Tinggal pilih aja mana yang menjadi kesukaan Anda. Ada daging emak, daging nori, ayam esokok, ayam pecah, bulu kucum, sama kulit. Proporsinya berapa? Ada yang 15.000, ada yang 25.000. Terima kasih telah menonton!